Intro Shalom Bapak ibu saudara ini kasih Tuhan Suka cita kita bersama Tuhan Hidup kita berkemenangan bersama Tuhan Oleh sebab itu kita mau kembali lagi belajar firman Tuhan Hari ini di dalam 1 Korintus fasal 13 Ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 13 Tapi saya mau kita fokus hari ini di ayat yang ke 13 Nanti Bapak ibu saudara silahkan baca kembali Keseluruhan dari fasal ini Demikian firman Tuhan ayat 13 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Saya mau berikan judul perenungan kita hari ini adalah Perhatikan yang esensi Perhatikan yang esensi Kenapa? Karena Paulus disini menegaskan kepada jemaat Korintus Kepada saudara dan saya hari ini Bahwa satu waktu nanti hanya tinggal tiga hal Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih Dan Paulus berkata yang paling besar diantaranya adalah kasih Kenapa? Saudara saya mau ajak kita flashback dulu Waktu kitab 1 Korintus fasal 13 ini dibuat Ini adalah kitab yang Paulus sedang kasih kepada jemaat di Korintus Untuk apa? Menengahi Ada sebuah keributan di jemaat Korintus waktu itu Keributan apa? Kalau saudara baca kitab 1 Korintus fasal 12 Dan 1 Korintus fasal 14 Itu bicara tentang karunia-karunia rohani Nah saudara Seringkali justru sebagai orang percaya Kita ribut bukan hal-hal yang gak rohani Yang rohani bisa bikin ribut loh Termasuk yang kejadian sama jemaat Korintus Mereka ributin tentang hal-hal yang rohani Karunia-karunia rohani Bahasa lidah, penumpangan tangan Karunia kesembuhan, dan lain sebagainya Kenapa itu bisa menjadikan mereka berselisih? Jawabannya sederhana Karena tidak ada kasih Itulah kenapa hari ini kita belajar Harus perhatikan yang esensi Esensi kekristenan itu bukan karunia rohani Esensi kekristenan bukan cuma sakit jadi sembuh Miskin jadi kaya Bukan itu saudara Esensi kekristenan adalah kasih Bukankah karena kasih Yesus mau mati di gol-golta buat kita Bukankah karena kasih Dia terus menyertai hidup kita sampai hari ini Saya gak sedang bilang karunia gak penting Bukan itu Karunia penting ketika menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan Dalam konteks kasih Ayo kita sama-sama belajar Kalau gitu esensi apa? Esensi adalah kasih Coba perhatikan ayat 13 ya Saya ulang pelan-pelan Demikianlah tinggal ketiga hal ini Iman, pengharapan, dan kasih Kasih apa yang dimaksud di dalam teks ini? Tentu kasih agape Kasih Bapak kepada kita Itu artinya kita harus mengedepankan Esensi kekristenan kita Yaitu kasih kita kepada Bapak Apakah cukup kasih kita kepada Bapak? Kasih Bapak kepada kita? Ingat kita punya tugas Untuk menjadikan bangsa ini muridnya Kristus Kalau begitu kasih yang kita punya harus kita salurkan sodara Kita punya iman bagus Kita punya pengharapan bagus Tapi jangan sampai iman dan pengharapan kita Tidak didasari, tidak dilandaskan oleh kasih Karena itu Sebagai murid Kristus Sebagai orang percaya Saya mengajak sodara Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca Mari kedepankan kasih Ada saat dimana iman tidak berganti buat hidup kita Ada saat dimana pengharapan kita menjadi layu Ketika kita ikut Tuhan Tapi kasih akan tetap tinggal tetap Dan saya mau kasih tau kebenaran sodara Nanti satu waktu kita sampai ke rumah Bapak di sorga Sodara gak perlu iman lagi Buat apa iman? Udah ketemu sama Yesus Sodara gak perlu pengharapan lagi Buat apa pengharapan? Kita udah terima semua kemuliaan bersama Bapak Tapi kasih itu akan melekat Kasih akan terus ada Bahkan sampai kepada kekekalan Dan firman Tuhan sendiri mengatakan Bahwa kasih adalah Yesus itu sendiri Jadi sodara Mari mulai perhatikan yang esensi Jangan perhatikan hal-hal yang gak esensi dalam hidup kekristenan kita Sodara setuju? Kalau setuju kita berdoa Bapak dalam surga kami berdoa dan bersyukur Bahwa hari ini Rasul Paulus mengajarkan kami Kami harus hidup di dalam kasih Mengedepankan kasih Lebih dari karunia karunia rohani Karena kami tahu dengan kasihlah Iman dan pengharapan kami Akan terbukti Akan teruji Tolong kami Tuhan Untuk lebih mengasihi orang lain Lebih mengasihi teman-teman kami Bahkan musuh-musuh kami sekalipun Sebab kami tahu Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami Terima kasih Bapak untuk firmanmu Tolong kami melakukannya Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih